Intro Demi Persib, Klok Resmi pamit dari Timnas Indonesia Ya, gelandang Timnas Indonesia, makhluk pamit tinggalkan Timnas Indonesia jelang lawatannya ke kandang Vietnam Pemain bernomor punggung 23 itu pamit karena harus menjalani pengobatan cederanya ke Singapura Klok mengungkapkan di Instagram pribadinya bahwa ia terpaksa meninggalkan Squad Garuda karena sudah tidak tahan terhadap cederanya Bahkan Klok harus meminum obat penahan rasa sakit ketika menjalani pertandingan dengan Persib Hey semua, saya ingin memberi update kondisi saya Saya meninggalkan Timnas Indonesia hari ini untuk menjalani penyembuhan di Singapura karena cedera saya Tulis makhluk di stories Instagramnya at makhluk Saya bermain dengan penuh rasa sakit akhir-akhir ini Berhubungan kesibukan dan jadwal padat ke depan Ini waktunya saya menyembuhkan masalah supaya kembali siap lagi bermain 100% untuk Persib Terima kasih atas dukungannya Lanjut makhluk Bayangkara FC sangat pantas untuk memberikan pengawasan dan penjagaan ekstra kepada penyerang Persib Bandung David Dasilpa Selain karena saat ini tengah on fire setelah mencetak 7 gol dalam 5 pertandingan terakhir Dan sementara memimpin daftar top skor dengan 19 gol Fakta statistik menunjukkan David Dasilpa adalah mimpi buruk bagi Bayangkara FC Sepanjang karirnya di Indonesia David Dasilpa telah menjadikan Bayangkara FC sebagai target empuk karena klub berjuluk The Guardian itu Paling sering dibobol striker asal berhasil itu Di berbagai ajang kompetisi Sejak merumput di Indonesia Total David Dasilpa sudah memobol gawang Bayangkara FC sebanyak 7 kali dalam 9 pertandingan 6 gol di kompetisi Liga 1 dan 1 gol di ajang Piala Presiden Dari 7 gol yang sudah dilesakannya 4 dicetak ketika David Dasilpa masih membela persebaya Surabaya Dan 3 bersama Persib Bandung Pada pertemuan pertama di kandang Bayangkara FC tanggal 21 September 2023 lalu David Dasilpa sudah mencetak 1 gol untuk membantu Persib meraih kemenangan dengan skor 1-2 Menilik rekor statistiknya setiap menghadapi Bayangkara FC Bukan tidak mungkin David Dasilpa kembali menambah pundi-pundi golnya di Pekan ke-30 Liga 1 2023-2024 Pertandingan Persib versus Bayangkara FC Akan dikelar di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung Pada hari Kamis 28 Maret 2024 mendatang pukul 20.30 waktu Indonesia Barat Sayangnya di lagak kontra Bayangkara FC Persib dipastikan tidak bisa menurunkan Deddy Kusnander dan Maklo karena terkena skor sink Persib Bandung kini punya banyak senjata untuk mencetak gol Dalam mengarungi sisa kompetisi Liga 1 2023-2024 ini Selain David Dasilpa dan Ciro Alves Setiap Nobel terame kini harus diperhitungkan oleh lawan-lawan Persib Pemain asal Italia Stefano Beltrame itu kini sudah memberikan kontribusi nyata Untuk Persib sejak direkrut pada tengah musim Liga 1 2023-2024 Walaupun adaptasinya terbilang lambat Belakangan ini berhasil membuktikan diri sebagai gelandang Yang dibutuhkan Persib di bawah arahan pelatih Boyanhoda Beltrame menunjukkan efektifitasnya sebagai gelandang yang bisa mencetak gol Terakhir ia mampu menyumbang 1 gol dalam kemenangan 3-1 Persib dari Persikabal 1-9-7-3 di pekan ke-29 Kini ia total membukukan 4 gol dari 9 laga Mantan pemain Juventus ini mengaku dirinya kini lebih percaya diri Ia mulai mengerti apa yang diinginkan pelatih dan bagaimana Koneksinya dengan mesin gol tim David Dasilpa dan Ciro Alpes Tadi pungkiri mencetak gol salah satu alasan yang membuatnya semakin bisa memperlihatkan sisi permainan terbaiknya Ya tentu saja kepercayaan diri saya terus meningkat Dan tentu mencetak gol atau bermain bagus membantu saya lebih percaya diri lagi Kata Beltrame seperti diberitakan laman resmi Liga Indonesia Baru Saya semakin lebih baik setiap harinya Dan kepercayaan diri saya terus membaik Saya ingin menjaganya, sambungnya Selain mengandalkan David Dasilpa dan Ciro Alpes Beltrame jadi opsi lain untuk Persib mencetak gol Pinyal transfer grade A Persib Bandung Libatkan Teddy Cahyono dan 3 bintang tim Nas Indonesia Entah hanya sekedar berfoto bersama atau ada maksud lain Belum lama ini bos Persib Bandung Teddy Cahyono Umbar kedekatan dengan 3 bintang tim Nas Indonesia Ya kejadian itu terjadi pada saat mereka menyaksikan laga Tim Nas Indonesia kontra Vietnam Diajang kualifikasi Piala Dunia 2026 Di Stadion Utama Glora Bung Karno pada hari Kamis 21 Maret 2024 3 bintang tim Nas Indonesia yang turut diajak foto bersama Teddy Cahyono Adalah Jorodi Amat, Ragnar Orat Mangun, dan Tom Haye Foto itu pun diunggah Teddy Cahyono Melalui Instagram Stories pribadinya E.Teddy Cahyono pada hari Jumat 22 Maret 2024 Lantas apakah unggahan foto itu memang kode pergerakan transfer Persib Bandung? Ya setelah foto tersebut beredar luas di media sosial Banyak pepotoh yang meminta Teddy Cahyono memboyong 3 pemain tersebut ke Persib Pecah Paku Alam berpeluang tampil mengawal Gawang Persib Bandung Di Laga Pekan ke-30 Liga 1 2023-2024 Melawan Bayangkara Epsti Di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung pada hari Kamis 28 Maret 2024 Itu karena Kevin Ray Mendoza baru saja membela tim Nas Filipina Di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 Mendoza melakoni pertandingan match day ke-4 kontra Irak di Mandila pada tanggal 26 Maret Ia dijadwalkan melakukan penerbangan untuk kembali ke klub keesokan harinya Artinya Mendoza tidak mengikuti masa persiapan tim selama melawan Bayangkara Epsti Iper pelapis Teja Paku Alam pun disiapkan pelatih penjaga Gawang Persib, Louis Sienho Pasos Pasos sudah bicara perihal ini jauh-jauh hari dengan pelatih kepala Boyan Hoda Bahwa Teja siap ditampilkan kembali mengawal Gawang Mang Bandung Saya sudah berdiskusi mengenai situasi ini dengan Coach Boyan Jadi bisa saja Kevin bermain dan bisa juga Teja yang bermain, kata Pasos Pelatih keeper asal Brazil ini tak khawatir meski Kevin Ray Mendoza harus absen Ia percaya penuh kepada Teja yang sudah berpengalaman beberapa kali tampil menjadi starter musim ini Terakhir kali ia bermain adalah pada tanggal 4 Desember 2023 saat Persib ditahan imbang PSM Makassar 0-0 Total Teja sudah memainkan 14 pertandingan tahun ini Ia sejatinya adalah penjaga Gawang utama Persib dalam beberapa musim terakhir Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.